Pemirsa Pores, Cianjur kembali menggelar rekonstruksi kasus tablak kelari yang menewaskan seorang mahasiswi asal Cianjur, Selfie Amalia, beberapa waktu lalu. Kasus ini sempat menjadi sorotan karena kecelakaan tersebut melibatkan iring-iringan kepolisian. Selanjutnya reka ulang dilakukan atas permintaan pihak Kejaksaan Negeri Cianjur. Kejaksaan Negeri Cianjur menghadirkan tersangka Sugeng yang merupakan sopir mobil Audi dan 10 orang saksi. Sementara Nur penumpang mobil Audi yang merupakan istri siri kompol B tidak hadir sehingga digantikan dengan pemeran mengganti. Dalam rekonstruksi ulang ada 29 adegan yang diperagakan untuk melampakapi berkas perkara setelah sempat dikembalikan oleh Kejari Cianjur ke polisi. Sebelumnya Kejari sempat kembalikan berkas perkara penyidikan pihak Kejaksaan Negeri ingin kasus ini menjadi terang-benderang. Karena sebelumnya tersangka Sugeng membantah, telah menabrak selfie Amalia hingga tewas dan menurut keluarganya Sugeng diminta untuk mengakui perbuatan. Ini rekonstruksi ulang tentunya ya karena berkas kan kemarin atas permintaan dari Kejaksaan untuk rekonstruksi ulang. Makanya kita hadirkan semuanya lengkap dari Kejaksaan. Rencana 28 tapi bisa bertambah ya atau bisa berkurang nantinya. Kita lihat aja disusulkan dengan fakta di lapangan nanti ya. Kenapa tidak hadir saksi Nur? Ya untuk saksi Nur kita sudah melakukan upaya mengundang yang bersangkutan namun yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar kota berhalangan sehingga tidak bisa hadir dan digantikan oleh saksi Nur. Yang mana penyidik melakukan reka ulang kejadian-kejadian sehingga terkait persesuaian antara BAP pada para saksi dan tersangka dituangkan dalam reka ulang tersebut. Dan untuk hasilnya mari kita menunggu selanjutnya penyidik menyerahkan hasil rekonstruksi kepada Kejaksaan.